Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian semua selalu sehat ya dan selalu semangat untuk menyaksikan video pembelajaran yang akan ditayangkan kali ini Nah anak-anak, di video ini kita akan belajar tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan Anak-anak, ketika kita akan menjumlahkan atau mengurangkan dua atau lebih pecahan maka ada langkah-langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu Anak-anak enggak perlu khawatir dan takut ya karena langkah-langkahnya mudah kok Langkah yang pertama yaitu kalian harus melihat penyebutnya Jika penyebutnya merupakan bilangan yang sama maka kalian hanya tinggal menjumlahkan pembilangnya Tapi jika penyebutnya bukan merupakan bilangan yang sama maka kalian harus merubah penyebutnya menjadi bilangan yang sama Anak-anak, penyebut itu adalah angka yang membagi dan letaknya ada di bawah Sedangkan pembilang itu adalah angka yang dibagi dan letaknya ada di atas Supaya lebih jelas dan kalian lebih mudah memahami Bapak akan memberikan contohnya Bilangan pecahan 2 per 4 maka penyebutnya adalah 4 dan pembilangnya adalah 2 Anak-anak, bapak ingatkan kepada kalian Istilah pembilang dan penyebut ini harus kalian ingat dengan baik ya Dalam menyamakan penyebut ada 2 cara yang dapat dilakukan Yang pertama dengan mencari KPK dari penyebut sebelumnya Eh, KPK di sini bukan singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi ya, anak-anak Tapi kelipatan persekutuan terkecil Cara yang kedua yaitu dengan langsung mengalihkan penyebutnya Bingung ya anak-anak Nah, mari kita simak contohnya Misalkan akan menjumlahkan terhadap 2 bilangan pecahan Yaitu 2 per 3 ditambah 1 per 4 Sama dengan Caranya Samakan penyebutnya Dengan cara Mengganti penyebut yang lama Dengan penyebut yang baru Penyebut yang baru ini diperoleh dari mencari KPK dari penyebut sebelumnya KPK dari 3 dan 4 adalah 12 Jadi, nilai yang baru adalah 12 Seperti ini Atau anak-anak bisa langsung mengalihkan penyebutnya Seperti berikut Nah, anak-anak bisa memilih salah satu dari dua cara tersebut Yang menurut kalian lebih mudah Setelah mendapat nilai penyebut yang baru Maka langkah selanjutnya adalah mencari nilai pembilangnya Caranya kita bisa membagi penyebut yang baru Dengan penyebut yang sebelumnya Hasilnya kita kalikan dengan pembilang yang sebelumnya Nah, anak-anak bingung ya Nah, mari kita simak contohnya 2 per 3 ditambah 1 per 4 Sama dengan Sebelumnya penyebutnya telah kita temukan Yaitu 12 Langkah selanjutnya adalah 12 dibagi 3 Kemudian dikalikan 2 Maka hasilnya 8 Selanjutnya 12 dibagi 4 Kemudian dikalikan 1 Maka hasilnya 3 Kemudian kalau penyebutnya sudah sama Dan pembilangnya sudah diubah Sesuai contoh Maka hasil dari 2 per 3 Tambah 1 per 4 Sama dengan 8 per 12 Ditambah 3 per 12 Sama dengan 11 per 12 Anak-anak Untuk pengurangan pecahan Langkah-langkahnya Sama seperti Langkah-langkah penjumlahan pecahan Kalian tinggal mengganti tandanya saja Nah-anak Demikian video pembelajaran kali ini Semoga bisa menambah Wawasan dan pengetahuan kalian Dan semoga Ilmu yang kalian dapatkan Bisa bermanfaat Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!